Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok B1 disini kami akan menjelaskan seputar e-commerce Tokopedia yaitu untuk bagiannya ada apa itu e-commerce yang kedua ada jenis e-commerce ketiga ada keamanan cyber di e-commerce lalu selanjutnya ada apakah e-commerce bisa menjadi peluang persuksesan selanjutnya menjadikan e-commerce menjadi bisnis yang menguntungkan yang terakhir adalah cara menjual produk pada e-commerce yang men ada bagian cara pengambilan foto cara cara promosi di sosmednya lalu cara membuat deskripsi yang menarik yang pertama apa itu Tokopedia Tokopedia merupakan salah satu mal dan jahat berbasis online dia memungkinkan setiap orang yang memiliki bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan berikan biaya sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman baik yang selanjutnya ada apa saja fitur yang disediakan oleh Tokopedia yang pertama adalah jual beli di sini kita bisa memilih produk yang mau kita beli kita klik lalu kita mengarah ke halaman produknya kita bisa memilih keranjang atau beli keranjang untuk menambahkan produk kalau mau kita beli nanti lalu beli langsung untuk cek out bayar bagian dibayar pulsa bisa memilih mengisi nomor telepon dan pilih nominal dan untuk paket data juga sama seperti isi pulsa dan untuk tagian listrik PLN seperti berikut yang selanjutnya ada fitur pilihan sebagai metode pembayaran kita masuk ke halaman cek out dulu lalu kita disini bisa memilih produk yang akan di jog out lalu klik beli kita terlebih lebih dahulu bisa memilih pilihan pengiriman di sini banyak tersedia pilihan pengiriman ada reguler ada kargo nanti bisa ada jat express jane dan lain-lain lalu klik pilih pembayaran di sini nanti ada pilihan berbagai macam metode pembayaran misalnya melalui transfer bank melalui virtual account atau melalui e-wallet dan lain-lain untuk yang ketiga ada keamanan Tokopedia Tokopedia terus pastikan bahwa kata Sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah dan Tokopedia telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi Anda Tokopedia selain melakukan investigasi internal dengan teliti kami juga telah menunjukkan institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan cyber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan sebenarnya lebih meningkatkan meningkatkan lagi perlindungan data para pengenal Tokopedia Baik yang selanjutnya adalah apakah e-commerce bisa menjadi peluang kesuksesan jawabannya adalah tentu saja bisa yang berikut saya sebutkan beberapa peluang usaha yang bisa dikembangkan lewat Tokopedia yang pertama adalah usaha makanan dan minuman lalu ada usaha jual beli barang bekas yang selanjutnya ada usaha usaha menjadi reseller lalu ada usaha menjadi drop cyber lalu ada usaha jasa titip atau just tip lalu ada usaha kerajinan tangan usaha jasa desain atau edit lalu yang terakhir bisa menjadi mitra Tokopedia ini merupakan tutorial bagaimana cara kita untuk membuka toko di aplikasi Tokopedia perlangkah pertama klik buka toko gratis disini langkah pertama kita harus memasukkan nomor HP klik lanjut lalu akan muncul sebuah pop-up pilih metode verifikasi klik WhatsApp lalu nanti kode akan terkirim ke WhatsApp kita masukkan kode yang kita terima lalu untuk langkah yang kedua masukkan nama toko dan domain masukkan nama toko anda lalu klik lanjut yang ketiga masukkan alamat toko pilih kecamatan atau kota selanjutnya masukkan kode pos centang persyaratan lalu klik selesai dan disini toko berhasil dibuat lalu untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengupload produk ke toko kita jadi untuk yang pertama kita klik tambah produk buat pin Tokopedia masukkan pin Tokopedia anda lalu pilih metode verifikasi klik WhatsApp masukkan kode masukkan kode yang telah kita terima dari WhatsApp kita lalu klik selesai lalu klik selesai disini kita akan memasukkan nama produk pilih jenis produk yang akan anda upload ke toko kita lalu pilih rekomendasi kategori masukkan masukkan nama etalase yang sesuai lalu untuk selanjutnya kita bisa mengupload foto produk pastikan bahwa foto produk yang kita upload terlihat jelas pengambilan foto pengambilan foto yang sesuai juga dapat membangkitkan minat customer bagikan beberapa foto pilih foto pilih foto yang menarik lalu untuk langkah selanjutnya berikan deskripsi produk berikan deskripsi produk yang menarik disini juga dapat menambahkan link video link video produk lalu selanjutnya dapat memasukkan nomor BPOM masukkan nomor BPOM pilih jenis kulit pilih kandungan lalu pilih merek pilih permasalahan kulit pilih permasalahan kulit lalu pilih tekstur tampilkan lebih banyak lalu pilih fungsi pilih quality pilih SPF pilih pilih item pilih item lalu pilih edisi pilih volume pilih volume pilih berat dari produk kandungan pilih kandungan masukan berat produk yang sesuai masukan berat produk yang sesuai pilih kejala lalu bisa pilih format pilih komposisi produk lalu yang terakhir kemasan lalu bisa untuk memasukkan minimum pemasanan selanjutnya masukkan harga satuan lalu masukkan stok produk masukkan SKU lalu masukkan berat produk pilih asuransi pengiriman dan layanan pengiriman kalian bisa klik pre-order lalu bisa untuk layanan tambahan jika sudah selesai bisa klik simpan maka disini produk akan berhasil di upload di toko kita selamat menikmati selamat menikmati